Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini pasca insiden penyerangan di katedral Notre Dame, kami sudah terhubung dengan pensosbud KBRI Perancis, Bapak Henry Kaitijili di Praaris. Selamat malam Pak Henry. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Ya, Pak Henry bisa disampaikan informasi apa terkait teror yang sempat terjadi di depan katedral. Pada hari ini sekitar pukul 16 jam sore hari terjadi penyerangan setiap aparat Kaman dan Perancis di lokasi katedral Notre Dame, merupakan ikon daripada wisatawan mancanegara. Penyerangan dilakukan oleh seorang pemuda yang setelah didikasi berasal dari ID yang ditemukan di dompetnya berasal dari Ajazair. Penyerang menggunakan hammer atau palu dan juga menggunakan pisau untuk pemahat. Penyerang berhasil dilupukan oleh pihak kepolisian dan lokasi segera diamankan oleh pihak kemarahan setempat. Para turis yang berada di lokasi segera meninggalkan tempat. Sedangkan yang berjebak atau berada di dalam Notre Dame tetap diamankan, menunggu waktu yang tepat untuk dilangsungkan evakuasi. Dan begini. Ya, Pak Henry, adakah korban jiwa dan adakah wisatawan Indonesia atau warga negara Indonesia di lokasi kejadian pada saat itu? Dari pemantuan kami, pada saat penyerangan ada beberapa mahasiswa Indonesia yang mengantar teman-temannya untuk melihat Notre Dame. Kami menghubungi mereka dan mereka menyampaikan bahwa mereka cukup jauh berada dari lokasi penyerangan. Dan semuanya langsung kembali ke penginapan maupun ke apartemennya setelah kejadian. Hingga memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang berada dalam katedral sesudah menjadi penyerang. Baik, Pak Henry, apakah kita ketahui memang ini teror mulai sering terjadi di Paris Perancis juga? Apakah ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan dari pemerintah kepada pihak KBRI yang ada di sana terkait aksi teror beberapa kali yang sempat terjadi? Tidak ada simbawan sejak kejadian terorisme terorisme. Sampai pada tanggal 20 April 2017, di mana terjadi penyerangan di Samesilise. Kalau melihat dari urutan kejadian yang terjadi di Perancis, beberapa kejadian belakang ini lebih mengarah kepada polisi. Sehingga harus daripada pemerintah saat ini adalah bagaimana menjadi keterkaitan antara kejadian di Notre Dame dengan penyerangan yang dilakukan di Samesilise. Ya, Pak Henry, ini tampaknya memang meningkat beberapa serangan teror di Eropa, kemarin juga terjadi di Inggris saat ini, dan Perancis begitu. Menurut Anda, perlukah pemerintah Indonesia mengeluarkan travel warning untuk warga negara Indonesia ke negara-negara Eropa? Saya menurut Anda, Pak, travel warning perlu dilakukan tentang indik penyerangan di Samesilise. Terus meningkat, tapi hal yang menarik, walaupun mereka penting terjadi penyerangan, tetapi mereka berupaya meminimai pemerintah setiap kejadian lalu kejadian di mana-mana tidak ada tutup gambar dari pelaku korban daripada penyerangan. Yang telah diselesaikan adalah bagaimana cepat mencapai hal tersebut dengan melakukan penyelidikan. Sehingga ada satu image bahwa kejadian tidak bisa menangani kejadian. Yang ada di dalam keadaan atau situasi yang penting bagi kita, Eropa khususnya yang setiap tahun sekitar 23 juta turis, mereka mencoba dapat diminisir. Baik, terima kasih Pak Hendry atas informasi yang bisa disampaikan terkait aksi teror yang beberapa kali memang sering terjadi di wilayah Eropa, khususnya yang terakhir ini ya di mana ada aksi teror yang hampir menyerang seorang polisi tapi sempat digagalkan begitu.